Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo coy, ketemu lagi di channel Mas Erda Oke, putar intronya dulu coy Oke coy, jadi di video kali ini Itu saya akan ngasih tutorial ya coy Seperti yang di judul dan di thumbnail ya coy Ngasih tutorial edit screenshot youtube Eh youtube edit screenshot busit coy Aduh sudah susah amat ngomongnya ya Oke, kayaknya langsung aja kita ke tutorialnya ya coy Dan disini saya pakai aplikasi foto editor ya coy Karena ini ya gampang lah coy menurut saya ya coy Oke, langsung aja kita klik ya coy Oh iya coy, ini kalian bisa download di playstore ya coy Oke, langsung kita klik aja memang Oke, untuk tampilan pertamanya itu seperti ini ya coy Jadi kalian langsung aja cari screenshot Hasil screenshot busit kalian coy Oke, langsung aja kita cari ya coy Oke, disini sudah ketemu langsung aja kita klik ya coy Oke, saya pilih yang ini aja coy Oke, untuk langkah pertama ya coy Kalau saya bikin buat thumbnail itu harus dipotong dulu ya coy Karena ini beda ya coy Apa tuh lebarnya coy Kita potong 16 banding 9 ya coy Nah sekarang kita atur sesuka kalian coy Oke, langsung kita checklist aja bagian atas itu ya coy Nah sekarang itu kita tebelin bagian bayangannya coy Kita pilih opsi menggambar ya coy Yang itu coy Nah sekarang itu yang kita klik lagi Bagian warna putih ini ya coy Nah sekarang kita ubah warnanya menjadi hitam ya coy Karena ini untuk bayangannya ya coy Untuk menebalkan bayangannya Nah disini sekitar 170an aja ya coy Sudah cukup coy Oke, sekarang kita klik oke coy Nah sekarang itu kita atur bagian sininya ya coy Nah disini saya atur sekitar 180 yang bagian ukuran ya coy Dan yang bagian kekerasannya itu sekitar Ya, 80-70an lah ya coy Lalu kita terapkan coy Nah lalu kita klik bagian ikon pensil ini ya coy Kita klik Nah lalu kita Kalau mau mengezoom dan zoom outnya itu Kita klik bagian ini dulu ya coy Nah baru kita Mau geser-geser sesuka kita ya coy Nah lalu kalau ingin melukisnya lagi Kita klik yang bagian ikon pensil ini ya coy Nah baru kita lukis disini coy Oke, waduh melenceng-melenceng gitu ya Lalu kita klik ikon Ini ya coy Lalu kita geser lagi coy Nah lalu kita klik ikon lagi Pensilnya coy Oke kita geser lagi ya coy Dan kita gambar lagi coy Nah dan yang ini saatnya kita Menghapus yang bagian yang Melenceng-melenceng yang keluar-keluar itu ya coy Dan disini kita klik bagian ikon yang ini ya coy Nah lalu kita atur lagi bagian yang disininya coy Nah disini kita atur bagiannya Nah yang kekerasannya kita naikin coy Nah oke segini kira-kira segini ya coy Lalu kita terapkan coy Lalu kita hapus yang bagian keluar itu ya coy Biar kelihatan rapih coy Oke dan yang di Weldopnya ini juga Kena ya coy Lalu kita hapus yang bagian keluar-keluar itu ya coy Lalu kita hapus yang bagian keluar-keluar itu ya coy Nah langkah selanjutnya coy Nah langkah selanjutnya coy Karena yang atasnya itu sudah lumayan rapih ya menurut saya coy Kalau menurut kalian belum rapih ya dirapihin coy Sesuka sebisa kalian ya coy Edit foto kalian maksudnya coy Bukan ini coy Oke sekarang ini kita rapihin kita bagian Eh susah amat coy Kita rapihin bagian yang di pinggir bawahnya ini ya coy Kita atur lagi bagian sininya coy Eleh Nah disini kita Kekerasannya itu kita turunin ya coy Biar Bagus coy Nah lalu kita klik ikon penghapusin ya coy Nah bagian ini kita rapihin ya coy Biar enak dilihat emang Sub indo by broth3rmax nah kurang lebih itu untuk bayangannya itu seperti ini aja kalau menurut saya ini kegelapan ya cuy nanti kalian atur aja sesuka kalian ya cuy dan lalu disini kita kasih efek kayak cahaya gitu dulu ya coy di bagian warna ini kita ubah menjadi warna putih ya coy oke dan di transporannya ini kita turunin ke sekitar ya lima puluhan ya coy lalu kita klik Oke coy nah di ikon pensil ini kita klik dulu ya gue coy lalu yang bagian ini kita atur lagi coy nah disini kita pentokin ke kanan dan kekerasannya itu kita pentokin ke kiri coy oke langsung kita terapin aja coy oke disini kita kasih efek cahayanya ya coy di bagian ini coy nah kurang lebih itu seperti itu ya coy dan sekarang langsung aja kita klik ikon checklist itu ya coy nah sekarang itu kita ubah warna-warna biar tambah enak dilihat ya coy bagian opsi warna ini ya coy nah disini ini bagian kecerahannya coy kayaknya eh yang kecerahan yang bawahnya coy nah kira-kira segini coy dan next yang kedua itu kalau saya ya kurang lebih seperti ini ya coy dan yang ketiga ini suhunya saya naikin ya coy biar kelihatan agak kebiru-biruan gitu ya coy dan untuk warna enggak saya ubah coy dan yang keempat saya geser ke agak keturunin ya coy sekitar empat puluhan persen ya coy atau yang nggak diubah juga nggak apa-apa sih coy nah sekarang kita checklist aja ya coy nah sekarang itu kita kalau kamu mau ngasih WM ya kalian tinggal klik klik opsi bagian teks dan gambar ini ya coy nah kalau kalian itu mau ngasih teks kalian tinggal pilih ikon ini aja karena saya sudah bikin jadi saya tinggal ngambil aja di galerinya ya coy Oke kita klik galeri coy nah lalu saya cari WM saya ya coy nah ini dia coy nah ini WM saya coy dan untuk transparannya saya kasih sekitar 80 atau 90% ya coy dan tinggal kalian taruh di mana yang kalian mau coy Oke langsung kita checklist aja coy Oke sekarang kita unduh ya coy atau kita simpan ke galeri kita klik lagi ikon yang ditempat checklist tadi ya coy nah lalu jika kalian itu pengen formatnya png ya png coy karena disini saya pengennya jpg ya jadi jpg aja ya coy dan disini kita pilih opsi galeri ya coy oke dan sekarang itu sudah tersimpan di galeri ya coy dan selamat mencoba semoga berhasil seperti itulah tutorialnya coy sampai ketemu lagi di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati